Memaksimalkan layanan perekaman EKTP, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Giyanyar melakukan jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah. Selain menggunakan armada mobil keliling, pelayanan hingga ke pelosok juga akan menggunakan motorboks. Setelah menyambangi warga penyandang disabilitas hingga usia lanjut, giliran puluhan siswa di SMA Negeri 1 tampak siring yang mendapat layanan perekaman EKTP Senin Siang. Layanan perekaman EKTP dilakukan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Giyanyar dengan sistem jemput bola sebagai upaya meminimalisir adanya penduduk Giyanyar yang belum mengantongi EKTP. Upaya ini pun mendapat apresiasi positif dari pihak sekolah karena turut memudahkan siswa yang telah berusia 17 tahun untuk bisa segera memiliki EKTP. Ditambahkan pihak sekolah beberapa siswa sulit mendapatkan EKTP karena kendala terbentur kegiatan belajar hingga kerap sulit datang ke kantor disduk capil untuk proses perekaman. Di sisi lain, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Giyanyar, IGD Bayangkara mengungkapkan, masih ada warga yang belum memahami manfaat memiliki EKTP, terutama warga yang tinggal di pelosok desa, meski EKTP merupakan persyaratan administrasi yang wajib dimiliki setiap warga mulai usia 17 tahun. Untuk itu diharapkan melalui layanan ini siswa SMA Negeri 1 Tampak Siring dapat turut mendukung gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan, khususnya jelang Pilek dan Pilpres 2019. Kami sambut baik, ini bagus kalau bisa dilaksanakan secara prioritas, setiap tahun lah begitu, sehingga anak-anak semuanya terkaper untuk pendataan KTP, KTP. Selamat saya untuk masyarakat ini agar disosialisasikan atau disebarluaskan adalah penting sekali dokumen kependudukan itu untuk dalam rangka persiapan nanti ketika mereka untuk penyenjang pendidikan atau mencari pekerjaan. Dalam perekaman ini, sedikitnya ada 60 siswa di SMA Negeri 1 Tampak Siring yang telah berusia 17 tahun mendapat pelayanan perekaman EKTP. Sebagai penyempurnaan program jemput bola yang telah dilakukan, di Seduk Capil Gianyer juga berinovasi dengan strategi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di daerah destinasi wisata, salah satunya dengan menyediakan motor box yang dilengkapi peralatan perekaman untuk menjangkau daerah pelosok. Dari Gianyer, Nyaman Astana, Ainews, melaporkan.